Center for Strategic and International Studies melansir survei terkait pemilih muda dan pemilu 2024. Survei mengungkap kenaikan elektabilitas sejumlah partai politik, termasuk partai persatuan Indonesia, yang tembus hingga 5,1 persen. Survei politik yang dilakukan oleh CSIS digelar pada 8 hingga 13 Agustus 2022 dengan 1.200 responden berusia 17 sampai 39 tahun yang dianggap sebagai pemilih muda. Hasil survei, sejumlah partai politik dinilai mengalami kenaikan tingkat elektabilitas tak terkecuali partai Perindo. Perolehan elektabilitas Perindo bahkan naik hingga 5,1 persen, sejajar dengan Partai Nasdem, melampaui Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan, dan beberapa partai lainnya. Dari sisi popularitas, Partai Perindo tembus angka 82,5 persen di peringkat nambesar. Waketung Perindo, Boyken of Rizon mengatakan, perolehan Partai Perindo karena sebagai partai baru dianggap bisa melakukan perubahan. Perindo dianggap partai politik yang hari ini tempat bernaungnya kreasi-kreasi dan inovatif anak-anak muda. Lewat apa? Ya lewat Perindo punya TV ya, MNC ya. MNC memberikan kontribusi sangat luar biasa terhadap perubahan-perubahan yang dianggap di usia 19 sampai 39 tahun itu. Kenapa? Mereka menyukai, kalau dari segi kreativitas, mereka menyukai tentang dunia-dunia kreatif. Dunia digital, dunia art ya, senian, segala dunia kreatif. Itu mereka menyukai itu. Dan Perindo lewat MNC memberikan wadah itu. Apa ya? Kita lihat dari tayangan-tayangan MNC ya. Tayangan-tayangan misalnya kita punya X Factor, kita punya Indonesian Idol, kita punya Masterchef, apapun. Itu kan mewakili. Dan mereka suka dengan itu. Hasil survei populeritas partai politik CSIS di kalangan anak muda Indonesia menghasilkan. Partai Golkar dikenal karena popularitasnya mencapai 94,0 persen, sementara karena kesukaan sebesar 75,9 persen. PDI Perjuangan dikenal karena popularitasnya sebesar 93,5 persen, sementara karena kesukaan 68,2 persen. Gerindra dikenal karena popularitasnya sebesar 92,7 persen, sementara karena kesukaan 79,0 persen. Demokrat dikenal karena popularitasnya sebesar 91,6 persen, sementara karena kesukaan 82,0 persen. Nasdem dikenal karena popularitasnya sebesar 84,2 persen, sementara karena kesukaan 71,0 persen. Partai Perito dikenal karena popularitasnya sebesar 82,5 persen, sementara karena kesukaan 75,8 persen. PAN dikenal karena popularitasnya sebesar 78,7 persen, sementara karena kesukaan 71,4 persen. PKS dikenal karena popularitasnya sebesar 71,5 persen, sementara karena kesukaannya 72,2 persen. HANURA dikenal dengan popularitasnya sebesar 69,8 persen, sementara karena kesukaan 67,1 persen. PKB dikenal karena popularitasnya sebesar 68,1 persen, sementara karena kesukaan 72,8 persen. P3 dikenal karena popularitasnya sebesar 65,2 persen, sementara karena kesukaan 72,8 persen. Dari Jakarta, Gisela Nurrahma, Dimas Winardi, AINUS melaporkan. Terima kasih telah menonton!